Al-Fatihah Di dalam surah Al-Anbiya ayat 23 Allah SWT mengatakan La yus'alu amma yaf'al Wahum yus'alun Ya La yus'al amma yaf'al Allah SWT tidak ditanya apa yang Allah perbuat Wahum yus'alun Sedangkan para makhluk Akan ditanya apa yang mereka perbuat Kenapa Allah SWT tidak ditanya apa yang diperbuat dia La yus'alu amma yaf'al Wahum yus'alun Karena Allah maha kuasa maha segalanya Allah tidak mungkin salah Mustahil salah Apa yang Allah sampaikan itu sebuah kebenaran Dan apa yang Allah larang itu keburukan bagi kita Allah mustahil salah gitu loh Ya Makanya Makhluk itu penuh dengan Apa namanya nih Kedurhakaan Penuh dengan Dosa dan maksiat Dan mereka punya tanggung jawab kan Yang harus di mereka laksanakan sebagai hamba Allah Di dunia ini Melaksanakan ibadah yang Allah telah wajibkan kepada mereka Sebagai Tujuan dari penciptaan manusia itu Untuk beribadah kepada Allah Jadi kalau ditanyakan kenapa Ini karena Allah yang mewajibkan kita berpuasa Dan wajib puasa itu satu bulan Pada bulan Ramadan Dan sebagaimana saya katakan tadi Allah gak ditanya apa yang Allah berbuat Sedangkan kita yang akan ditanya Apa yang kita lakukan di dunia ini Jadi Jangan Cara berpikirnya jangan dibalik ya Jangan dibalik Kok kita dianjurkan Pertanyaannya yang memang Bagusnya itu Apa hikmahnya Kita diwajibkan berpuasa satu bulan Kalau ditanya Kenapa kita diwajibkan Itu keputus Surah bulu alamin Yang gak bisa kita ganggu-gugat Kalau kita ganggu-gugat Ya kita yang kena Kita sebagai hamba Allah Kita gak ada apa-apanya di hadapan Allah Orang ketaatan kita sahaja Long ketaatan kita sahaja ini Ibadah yang kita lakukan Itu gak ada manfaatnya kepada Allah Gak ada paedahnya Yang kalau seandainya manusia Dari awal sampai akhir Semuanya maksiat kepada Allah Gak akan mengurangi kekuasaannya Sebaliknya Orang manusia Dari awal sampai akhir Jin dan manusia Semuanya dalam ketaatan kepada Allah Gak akan menambah kekuasaannya Ibadah yang kita lakukan Ini sebenarnya Manfaatnya untuk kita kembali Ya Jadi oleh karena itu Kita katakan Islam mengajibkan itu Berpuasa satu Bulan penuh Dalam setahun Iya Itu keputusan Allah Dan Rasulnya Yang memang kita Harus katakan Dan kita tidak punya pilihan lain